Selamat datang di Kalosagadget. Masih di laptop gaming 13 jutaan, kemarin kita sudah cek di Ryzen 5, ada HP, Acer, atau juga Lenovo. Kali ini kita akan mereview entry-level gaming dari Asus dengan Intel Core i5. Seri apa itu dan bagaimana performancenya? Ini dia. Ini merupakan Asus TUF FE506LI-I55TB6T-O. A-O di belakang berarti dia menggunakan Office Home Student 2019. Prosesornya sendiri menggunakan Intel Core i5-10300H 4-Core 8-Thread dengan 14nm fabrikasi. Untuk RAM-nya dia 8GB DDR4 dengan speed yang cukup unik 2933 dan storage-nya dia menggunakan 512GB NVMe. Laptop ini menggunakan grafik kartu dari Nvidia GeForce GTX 1650Ti 4GB GDDR6. Dan Asus membanderau laptop ini di harga Rp 13.999.000, include garansi 2 tahun, office home student, dan ada SKU tambahan untuk tipe ini yaitu non-office dengan harga Rp 13.499.000. Setiap paket pembeliannya kalian pasti akan mendapatkan tas punggung TUF seperti ini. Stiker pack untuk kalian tempel di laptopnya. Konektor untuk ke harddisk atau SSD 2.5 inch. Dan charger 150W seperti ini. Untuk model dari Asus TUF FX506 ini masih sama persis seperti 505 atau 506 yang lain atau di SKU yang lain. Untuk bagian punggung layar dengan logo TUF di bagian tengah dan terdapat sudut di tiap-tiap pojokan laptop ini dan bahan yang digunakan untuk bagian belakang atau punggung layar menggunakan bahan metal. Tapi di bahan yang lain atau di bodi yang lain masih menggunakan plastik polikarbonat. Untuk sudut bodi seperti ini setidaknya dia lebih simple dan lebih elegan jika dibandingkan dengan Lenovo Adiapet Gemi 3i atau bahkan Nitro 5 yang memiliki sudut lebih lebar. Dan dengan bodi seperti ini dia sudah tersertifikasi military grade yang artinya dia tahan terhadap goncangan bahkan jatuh atau suhu ekstrim dan juga kelembapan. Untuk layarnya sendiri dia sudah menggunakan Nano Edge Display seperti banyak digaungkan oleh Asus mulai 2 tahun lalu dengan 3 sisi bezel yang tipis di bagian kanan kiri dan bagian atas. Tapi untuk bagian bawahnya dia masih sedikit lebih tebal dengan logo Asus di bagian tengah dan terdapat stiker 144Hz yang menandakan refresh rate layar ini menggunakan 144Hz. Dan kameranya sendiri atau webcamnya sendiri menggunakan resolusi 720p atau SD dengan 30 fps yang memiliki kualitas sangat baik. Untuk kalian para entusiast gamer layarnya sendiri cukup menarik dia menggunakan anti glare 15,6 inch IPS level dengan 250 nit serta color gamutnya di 45% NTSC atau setara dengan 62% sRGB. Yang paling menarik seperti yang saya katakan tadi dia menggunakan 144Hz refresh rate jadi sangat enak kalian pakai bermain game. Turun ke bagian palm restnya tombol power terletak di bagian pojok kanan atas dan dia terpisah dengan keyboardnya. Dan tombol powernya berbentuk heksagonal sama seperti Asus TUF yang lain. Untuk feel keyboardnya sendiri dia sangat empuk tapi agak disayangkan dia memiliki travel key yang agak tebal yaitu 1,8 mm. Menurut saya travel key yang paling tepat di 1,4 atau 1,5 mm. Untuk keyboardnya sendiri dia memiliki backlit keyboard yang kalian dapat atur RGB-nya menggunakan armory crate. Dan untuk tingkat kecerahannya memiliki 3 level yang dapat kalian atur menggunakan function dengan arrow up dan end down. Turun ke bagian bawah keyboard terdapat touchpad di mana klik kanan dan kirinya terpisah dari touchpad itu sendiri. Untuk ukuran touchpadnya tidak terlalu besar jadi tidak mengganggu sama sekali jika kalian pakai mengetik. Dan touchpadnya sendiri sudah mendukung Windows Precision Driver dan Palm Technology Rejection. Jadi walaupun telapak kalian menyentuh itu tidak akan mengganggu. Untuk portnya sendiri dia banyak dialihkan ke bagian kiri. Dengan port sebelah kanan hanya menyisakan casing turn lock dan USB Type-A 2.0. Di bagian kirinya terdapat DC-in, RG45 port, HDMI, 2 buah port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama, USB Type-C 3.2 generasi yang kedua. Yang dapat bertindak juga sebagai display port serta kombo jack audio. ASUS menyertakan software armory crate yang dapat kalian gunakan untuk mengatur audio, fan, pengaturan LED keyboardnya, dan juga user skenario mengenai software apa dan game apa yang ingin kalian jalankan secara maksimal. Nah bagaimana sih performance dari laptop seharga Rp13.999.000 ini? Pertama kita akan cek SSD-nya menggunakan Crystal Dismark dan skor yang kita dapatkan sangat biasa saja. Dengan hasil Rp1988 untuk readnya dan Rp981 untuk writenya. Kita lanjutkan ke simulasi renderingnya. Pertama kita menggunakan Adobe Premiere Pro 2020 dengan durasi video 1 menit. 4K, katukan, dan tanpa efek kita mendapatkan waktu 1 menit 21 detik. Dan ini bukan waktu paling cepat untuk laptop di harga Rp13.000.000an. Lanjut ke pengujian rendering 3D-nya. Kita menggunakan Blender 3D Modeling BMW. Untuk CPU render kita mendapatkan waktu yang jujur saja cukup lama dengan 8 menit 16 detik. Tapi untuk GPU rendernya kita mendapatkan waktu paling cepat untuk laptop di harga Rp13.000.000an. Yaitu 2 menit 25 detik saja. Lanjut ke pengujian sitetisnya menggunakan Cineband R15 dan R20. Untuk R15 kita mendapatkan skor di 853. Ini skor yang sangat standar. Dan R20 single core performance di 466 poin. Dan multi core-nya di 1973 poin. Dan kita akan looping 10 kali dan rata-rata kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Kita lanjut ke simulasi gamingnya. Kita akan tes CPU dan GPU-nya sekaligus menggunakan 3DMark. Dan kita mendapatkan skor Fire Strike di 8.883. Dan laptop ini sayang sekali tidak lolos uji stress test dengan skor yang sangat tipis untuk lolos selisih 0,1% saja. Dengan real score-nya di 96,9%. Untuk suhu maksimalnya kita mendapatkan di 88 derajat Celcius. Tapi tidak perlu khawatir. Rata-rata suhu kita mendapatkan hanya di 75 hingga 76 derajat Celcius saja. Jika dibandingkan dengan laptop 13 jutaan yang sudah kita review sebelumnya. Yang menggunakan Ryzen 5 4600H. Laptop Asus TUF ini yang menggunakan i5-10300H ini sedikit kalah dari sisi CPU-nya. Tapi jika dibandingkan dengan GPU-nya. Atau kita compare dengan laptop-laptop yang lain. Laptop ini sangat unggul di bagian GPU GTX 1650 Ti-nya. Yang bisa dikatakan paling kencang jika dibandingkan laptop lain. Dan berikut adalah grafik Fire Strike dari tipe-tipe laptop yang sudah pernah kita review. Dan berikut adalah uji real game-nya yang sudah kita lakukan. Untuk game yang pertama kita menggunakan Dota 2 dengan resolusi Full HD. Dan rata kanan serta Full Render. Kita masih mendapatkan rata-rata di sekitar 80 frame per second hingga maksimal di 85 frame per second. Game yang kedua kita menggunakan CSGO Full HD dan rata kanan atau Very High. Kita masih mendapatkan kurang lebih 90 hingga 100 frame per second. Ini sangat memuaskan. Game selanjutnya kita menggunakan NFS Heat dengan resolusi Full HD dan grafik Ultra. Kita mendapatkan kurang lebih sekitar 40 hingga 45 frame per second untuk suhu permukaannya. Di bagian kiri ini benar-benar aman. Kita tidak akan merasakan panas sama sekali. Tapi panasnya ada di bagian tengah. Jadi saat kalian bermain game aman banget di tangan kalian. Saat kita ubah settingannya ke grafik low. Kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 65 hingga 70 frame per second. GTA 5 dengan resolusi Full HD dan grafik kita buat Ultra. Kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 80 hingga 110 frame per second tergantung scene tertentu. Saat settingannya kita ubah ke mode normal. Tetap Full HD dan tekstur kita buat normal. Kita mendapatkan kurang lebih sekitar 90 hingga 120 frame per second tergantung scene tertentu. Far Cry 5 setting resolusi Full HD dan grafik Ultra kita mendapatkan 50 hingga 60 frame per second. Saat kita ubah settingannya ke mode low. Kita masih mendapatkan 70 hingga 80 frame per second. Mantap. PES 2021 dengan setting resolusi Full HD kalian tidak akan mengalami kendala sama sekali. Aman-aman saja. Pada pengujian baterainya laptop ini tidak bisa dikatakan memuaskan. Pada PC Mark 10 Modern Office kita hanya mendapatkan waktu 6 jam 13 menit. Itu pun dengan layar 50% kita buat balance performance dan backlitnya kita buat off. Tapi untuk real penggunaan harian saat kalian konekkan wifi atau video streaming menggunakan YouTube laptop ini hanya bertahan kurang lebih sekitar 3 jam. Tapi untuk bermain game laptop ini hanya bertahan sekitar 1 jam 20 menit. Berikut adalah hardware dari Asus TUF FX506LE. Terdapat 2 buah heatpipe dan 2 buah fan serta 2 buah exhaust. Di bagian tengah terdapat RAM yang masih kosong 1 slot. Jadi kalian kita sarankan untuk tambah menjadi dual channel. Di bagian kanannya terdapat ekspansi storage dalam bentuk SSD M.2 NVMe atau bahkan SATA 2.5 inch berupa hard disk atau SSD. Di bagian kiri atau di bawah fan terdapat SSD 512GB dan baterainya sendiri memiliki kapasitas 4200mAh dengan 48Wh. Sepertinya cukup jelas Asus Meset seri ini dipositioning untuk kalian parah gamers. Tapi jika kalian membutuhkan untuk rendering laptop ini sebenarnya cukup enak. Jadi kalian pilih mana nih untuk laptop 13 jutaan yang sudah kita review jika dibandingkan dengan laptop ini. Atau kalian ada masukan lain? Kita akan membahas apa untuk laptop di harga 13 jutaan khususnya untuk seri gaming. Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 8. Untuk fiturnya kita berikan skor 7,5. Dan performance jika kita lihat dari harga kita berikan skor 8. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow social media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.